Palang Merah Dunia mengingatkan bahwa Gaza akan berubah menjadi kamar mayat apabila Israel tidak kunjung menghentikan serangan rudal. Hal itu diungkapkan Komite Internasional Palang Merah Dunia di tengah krisis listrik dan air di Gaza yang sengaja diputus oleh pihak Israel. Dikuti dari Tribunews.com pada Jumat 18 Oktober, situasi Palestina hingga kini semakin memprihatinkan. Situasi Gaza yang terus-terusan dihajar bom Israel membuat rumah sakit di Gaza segera beresiko berubah menjadi kamar mayat sepenuhnya. Hingga hari kelima pasca serangan pejuang Hamas Palestina ke wilayah pendudukan Israel, IDF Pasukan Pertahanan Israel terus membombardir wilayah tersebut. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan pada Rabu 11 Oktober kalau layanan kesehatan di jalur Gaza tempat Hamas berkuasa kini telah memasuki tahap kritis. Hal itu ditandai oleh hampir habisnya obat-obatan, konsumsi medis, dan bahan bakar. Diketahui setelah serangan mendadak Hamas pada Sabtu, Israel membalas dengan melancarkan serangan udara mematikan di Gaza yang telah merobohkan bangunan tempat tinggal dan masjid. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yolf Kellen mengumumkan bahwa pada Senin, ia telah memerintahkan pengepungan total terhadap jalur Gaza. Listrik makanan dan bahan bakar akan diputus dari daerah kantong penduduk yang sudah miskin tersebut. Pemutusan sumber listrik, air, dan bahan bakar di Palestina ini bisa menyebabkan bencana kesehatan yang serius dan bahaya bagi korban luka karena perang. Seorang relawan Indonesia melaporkan bahwa mayoritas korban dari serangan Israel di Jabalia Gaza ialah wanita dan anak-anak. Hal itu bahkan membuat rumah sakit tidak mampu lagi menampung mayat-mayat yang terkenal udal Israel. Bahkan salah satu korban anak-anak usia 6 tahun terpaksa diletakkan di halaman rumah sakit lantaran rumah sakit tidak bisa lagi menampung korban. Saat ini Israel mengerahkan 300 ribu pasukan cadangan untuk melakukan pembalasan dengan membombardir jalur Gaza, menargetkan markas Hamas, dan merusak ratusan bangunan sipil. Hingga Kamis 12 Oktober, jumlah korban tewas dari perang Israel-Palestina sudah mencapai 2.750 korban jiwa dan 10.159 korban luka. Terima kasih telah menonton!